Yang kami hormati, Bapak Dr. Honoris Kosa, Insinyur Suharto Mono Arfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bapak Penas, baru saja tadi telah menyampaikan remarks-nya. Kemudian Ibu Rosmai Hadi, Kabupaten Iwan Kemenur Bank Indonesia, Ibu Dr. Suman Nengtuti Sityono, Ketua IBS, Prof. Dr. Agus Tio Budi, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Belayang 3, Menorokor Fakulti IBS, Bapak Prof. Adrian Ismoy, Bapak Prof. Mulyaman Hadad, kemudian para pimpinan Bank Indonesia yang ada di sini, pimpinan Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Pimpinan dari Pasar Modal, Kalangan Perbankan dan Institusi Pendidikan Vertikal lainnya, para pendiri SDIBS, Senat Akademik SDIBS, Ketua Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia, Kesta Jajaran Pengurus, Dewan Pengawas Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia, Sivitas Akademika, CSTA IBS, para dosen, mahasiswa, khususnya, Visudawan dan Visudawati, serta tentunya, Bapak Ibu lainnya hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Tentunya, pertama-tama, puji syukur, kagiat Allah, semuanya wa ta'ala, Tuhan yang mahal kuasa, karena atas perkenannya, kita semua dapat melaksanakan suatu momen yang berharga di siang hari ini, disudah ke-14 STIBS tahun 2021. Insya Allah, ini akan menjadi momen yang berharga, momen yang tentunya akan dikenang ke depannya, dan kami selaku Dewan Pembina Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia, mewakili seluruh anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, serta jajarannya mengucapkan selamat. Selamat dan turut bangga atas kerja keras prestasi yang telah diraih oleh seluruh Visudawan, Visudawati. Tentunya masa pendidikan yang telah dilewati tidak sebentar, dan saya yakin semuanya telah dijalani dengan sangat baik. Rasa bahagia, syukur, juga kebanggaan, tentunya dimiliki oleh para Visudawan, Visudawati, telah ini semua akan membawa langsung kepada visi besar dari kampus IBS ke dalam kehidupan profesional. Ya, ini menjadi yang terbaik dalam penyediaan SDM unggul dan berkualitas, dengan tentunya berwawasan global di bidang keuangan dan bisnis yang berbasis, ekonomi teknologi digital. Isi ini tentunya tidak mudah dan akan terus di-challenge, seiring kita mengenal derasnya dinamika praktek kerja nyata di kehidupan mendatang. Namun, keyakinan tetap ada di kita bahwa pembelajaran dari sisi akademis maupun non-akademis yang telah diasah selama menjalani perkuliahan akan menuntun langkah Visudawan, Visudawati dalam melewati segala arah melintang meluju keberhasilan yang gemilang. Bapak-Ibu, rekan-rekan semua, dalam kesempatan ini, kami mencoba untuk sharing pandangan kami dari sisi bagaimana kita memasuki era baru transformasi ekonomi dan keuangan digital. Bapak-Ibu semua, kalau kita melihat perkembangan yang ada saat ini, tentunya monopsi. Tentunya kita mengetahui bahwa pandemi COVID-19 telah memperlebar ketimpangan, terutama bagi kelompok yang paling rentan dan kurang terlayani termasuk kelompok menengah kecil UMKM. Topik kami terkait dengan digitalisasi ini akan coba dikaitkan juga dengan bagaimana memanfaatkan digitalisasi dalam meningkatkan produktivitas, meningkatkan ekonomi yang berkelanjutan, dan juga yang inklusif. Jadi tiga kata kunci dari adanya digitalisasi adalah produktivitas, sustainable, dan inklusif. Inilah tentunya yang diharapkan dengan keberadaan dari digital. Selanjutnya kita mengetahui bahwa meningkatnya kerentanan akibat hilangnya pendapatan selama kesulitan ekonomi dan juga terbatasnya akses keuangan dialami oleh kelompok yang paling rentan termasuk penerima manfaat sosial dan rumah tangga yang terkena dampak COVID-19 dan UMKM. Terutama tentunya adalah perempuan dan pemuda. Negara-negara di seluruh dunia menggunakan bantuan sosial sebagai komponen tanggapan mereka terhadap pandemi COVID-19. Krisis COVID-19 menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem perlindungan sosial, infrastruktur pembayaran, dan akses luas ke layanan keuangan digital yang berkembang dengan baik ini akan mampu menyalurkan pembayaran bantuan sosial lebih cepat dibandingkan negara-negara lain. Kemajuan teknologi digital mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dengan tentunya bagaimana memacu inovasi-inovasi, efisensi-efisensi, dan meningkatkan akses layanan keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ketahanan dan produktivitas. Dengan desain dan dukungan pembayaran yang bersifat digital atau rekening bank yang tepat, maka bantuan sosial untuk kelompok rentan menjadi langkah awal adanya integrasi ke dalam sistem keuangan formal. Pemanfaatan inklusi keuangan digital membuka aksesibilitas dari kelompok yang paling rentan, termasuk UMKM, ke lebih banyak peluang menuju inklusi keuangan dan ekonomi yang lebih besar. Akselerasi pembayaran digital dan ekonomi digital meningkatkan akses individu dan UMKM terhadap pembayaran serta peluang ekonomi untuk mendukung pemulihan ekonomi. Pembayaran digital memfasilitasi penyampaian langkah-langkah perlindungan sosial pemerintah yang efisien untuk membantu kelompok rentan dan UMKM. Oleh karena itu, telah banyak dibuka akses kelayanan keuangan, inovasi digital meningkatkan berbagai inovasi produk dan layanan-layanan yang dapat memenuhi kebutuhan individu dan UMKM serta dapat memanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas. Seiring dengan pesatnya digitalisasi, risiko dari inklusi keuangan tetap menjadi tantangan. Kurangnya literasi keuangan dan digital, baik itu di banyak negara, negara berkembang, negara emerging, bahkan di negara maju pun, ini memberikan tantangan yang tersediri di tengah manfaat positif yang kita peroleh dari digitalisasi. Demikian juga akses yang tidak setara ke infrastruktur digital masih dirasakan oleh beberapa kelompok masyarakat. Kemudian juga masalah privacy data, penimpuan digital, serta praktek peminjaman yang tidak tepat, ini semua memperbesar, pentingnya kita memaparkan kemajuan teknologi sambil mengurangi risiko dan tantangan-tantangan tadi. Menyeimbangkan inovasi dan risiko pada akhirnya perlu menjadi fokus dari regulator dan tentunya perlu meneruskan diskusi-diskusi tentang inklusi keuangan digital dari kelompok yang rentan dan kurang terayani, termasuk yang ini adalah UMKM. Konsekuensi dari sosial ekonomi karena pandemi bagi kelompok rentan dan UMKM, terutama perempuan yuk, pemuda dapat pertahan lebih lama dari yang diharapkan. Tetapi digitalisasi juga dapat membuka peluang ini akan bisa solve dalam waktu yang dekat. Generasi yang lebih muda akan menemukan lebih banyak tantangan di pasar tenaga kerja seperti Isudawan Isudawati hari ini dan juga lebih banyak yang dapat didorong ke dalam kemiskinan yang ekstrim karena mereka mungkin menghadapi kehilangan atau penurunan pendapatan dan memiliki lebih sedikit tabungan sebagai bantalan seandainya masa-masa sulit terjadi. Laporan dari lembaga OECD di Perancis di tahun lalu menyoroti bahwa dalam beberapa tahun terakhir sekitar 35% dari kaum muda yang berusia antara 15 hingga 29 tahun ini dipekerjakan dalam pekerjaan dengan bergaji rendah dan relatif tidak aman. Bukti dari awal krisis pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa peningkatan dari pengangguran antara bulan Februari bulan Maret tahun 2020 ini sebagian besar meningkat dialami oleh kaum muda dan ini dapat memiliki tentunya efek skars efek luka yang bersifat jangka yang cukup panjang dalam hal jalur karir dan juga dalam hal pendapatannya di masa depan. Selain itu dari sisi kelompok perempuan juga menanggung beban terberat dari goncangan ekonomi akibat krisis COVID-19 karena mereka dua kali lebih mungkin kehilangan pekerjaan. Seperti yang telah diperkirakan oleh UN bahwa 47 juta lebih banyak perempuan di seluruh dunia jatuh ke dalam kemiskinan sejak awal pandemi. Dalam hal ini peran data dan teknologi digital keuangan akan semakin penting dalam memberikan banyak peluang untuk secara efektif mendukung pemulihan dan pertumbuhan di era pasca pandemi. Kami mengulangi bahwa di sini tentunya menjadi penting sekali lagi peran dari data dan teknologi digital keuangan. Praktek keuangan digital yang sifatnya bertanggung jawab responsible akan menjadi signifikan untuk memfasilitasi kelompok dan UMKL yang paling rentan untuk melindungi dan memberdayakan mereka serta meningkatkan mereka ke dalam akses ekonomi pasar yang lebih luas. Menghadapi tantangan-tantangan tersebut dan juga tentunya kita mengetahui bahwa pemulihan ke depan dari sisi pandemi menuju kepada new normal maka kita perlu fokus pada inklusi keuangan digital dan keuangan UMKL. kita akan menuju kepada presidensi G20 oleh Indonesia di tahun 2022. Ada tema besar kalau kami boleh share di sini bahwa di dalam G20 tahun depan kita akan mengangkat tema mengenai recover together and recover stronger. Tema tersebut paling tidak memiliki tiga pilar bagaimana kita mendorong produktivitas bagaimana kita meningkatkan ketahanan dan stabilitas sebagai pilar kedua dan yang terakhir adalah bagaimana memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Tiga pilar ini memberi jawaban bahwa kita perlu segera keluar dari pandemi di jangka yang pendek namun kita tidak boleh melupakan di jangka menengah panjang menuju kepada ekonomi yang produktif yang sustainable dan inklusif. Di dalam pilar-pilar tadi menjadi penting pada akhirnya adalah bagaimana mendorong inklusi keuangan bagaimana kita meningkatkan peran UMKM tidak boleh ada satu sektor yang tertinggal dari pertumbuhan yang produktif kedepannya dan itu semua adalah bagaimana kita memanfaatkan digitalisasi ini semua menjadi agenda-agenda yang akan dibawa oleh Indonesia di dalam forum besar G20 2022 mendatang Indonesia akan mengeksplorasi area di mana digitalisasi dapat mendukung produktivitas dan memastikan bahwa pertumbuhan akan inklusif Indonesia akan mendorong perumusan tentang kerangka keuangan inklusif yaitu memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan produktivitas meningkatkan ekonomi perempuan dan pemuda dan UMKM yang semuanya berkelanjutan dan inklusif ini akan membahas kelompok-kelompok yang paling rentan seperti penerima manfaat sosial rumah tangga yang terkena dampak COVID-19 dan UMKM terutama perempuan dan pemuda semuanya akan menjadi bagian yang akan kita lihat dan akan dibahas di level internasional karena persamaan pandangan persamaan tantangan yang dihadapi oleh banyak negara khususnya negara-negara emerging dan berkembang opsi kebijakan untuk membuatkan layanan keuangan digital untuk mengurangi kemungkinan kerakuhan keuangan dan mendorong penciptaan lapangan kerja investasi inovasi dan pertumbuhan ekonomi inklusif perlu diperkuat termasuk pengembangan produk dan layanan keuangan digital dan inovatif untuk UMKM di luar produk-produk yang konvensional seperti kredit perbankan yang ada saat ini untuk semua adalah memfasilitasi pemanfaatan produk dan layanan keuangan tersebut tapi semua kemudian di dalam langkah pengembangan ekonomi keuangan digital ini menjadi penting bagi Bank Indonesia untuk terus berperan berperan bagaimana kita juga meningkatkan konteks ekonomi keuangan digital dari sisi tugas Bank Indonesia dalam kesempatan ini juga kami akan mencoba sharing bagaimana Bank Indonesia ke depan terus melihat pentingnya pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang kondusif dan akseleratif saya harus ulangi kalimat ekosistem karena disini kita melihat bahwa pengembangan ini sifatnya harus end-to-end melibatkan partisipasi dari seluruh pihak untuk itu Bank Indonesia sudah memiliki merilis mengenai bagaimana blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025 yang berbasis digital ini semua adalah untuk menafigasi lebih lanjut perkembangan ekonomi dan keuangan digital dalam mendukung pertumbuhan nasional dalam blueprint sistem pembayaran digital Indonesia 2025 tersebut paling tidak kita memiliki lima pilar yang intinya adalah mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital sehingga nanti akan menjamin tentunya fungsi-fungsi yang terkait dengan moneter dengan stabilitas sistem keuangan dan mendorong inklusi keuangan kembali kata inklusi keuangan selalu diangkat di dalam perang kita maupun langkah-langkah kita ke depannya pilar kedua adalah mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi dan keuangan digital melalui open banking jadi nanti kita akan melihat bahwa dalam konteks keuangan digital ini peran perbankan akan ada di depan sehingga di dalam poin yang ketiga adalah perlu adanya jaminan interlinkage antara fintech dengan perbankan untuk menghindari kasus-kasus seperti shadow banking di banyak negara misalnya di Tiongkok dengan tentunya kita akan mengatur teknologi digital kerjasama bisnis maupun kepemilikan usaha kami juga akan melihat dalam pilar yang keempat dalam blueprint tadi adalah bagaimana keseimbangan antara inovasi dengan stabilitas consumer protection dan persaingan usaha yang sehat ini artinya kita balancing antara positif dan negatif dari ekses adanya digitalisasi dan yang kelima adalah menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi keuangan digital antar negara jadi artinya memanfaatkan digital tidak saja untuk kepentingan inklusi keuangan kelompok menengah bawah perekonomian tetapi juga bagaimana kita di level global dari sisi meningkatkan interlink sistem negara atau cross-border payment sistem kita dalam Indonesia telah menempuh beberapa produk inisiatif outcome yang telah kita lakukan di 2021 ini diantaranya adalah bagaimana kita membangun ekosistem ekonomi keuangan digital nasional secara end-to-end digital banking payment and finance services market place e-commerce dengan melalui merger akusisi kerjasama bisnis dan teknologi perform Bank Indonesia juga yang penting adalah mengimplementasikan regulatory reform karena semua ini perlu dengan aturan-aturan yang jelas untuk restrukturasi industri sistem pembayaran menjadi sehat kompetitif dan inovatif kemudian pengembangan dari sisi sistem pembayaran cross-border payment kemudian juga dari sisi retail payment fast payment yang akan segera keluar dan juga bentuk-bentuk lain yang sifatnya dalam rangka kita memujukkan sistem pembayaran berbasis digital yang efisien dan efektif ke depannya Bapak Ibu semua rekan-rekan semua tapi bisa katakan sekali lagi bahwa kepada Wisudawan Wisudawati mengingatkan bahwa mesipun teknologi terus berkembang dengan pesat di sekitar kita saat ini selamanya tidak akan berarti bahwa tanpa diisi oleh roknya jiwa-jiwa manusianya yang harus visioner dan berkarakter digitalisasi bagaimana pun hanya sekedar perangkat tetapi pada akhirnya adalah kita sendiri yang akan mengisinya yang akan mengoperasikannya untuk memberikan manfaat lebih baik kepada semua orang pesan kami untuk adik-adik semua Wisudawan Wisudawati rekan-rekan akan melangkah keluar dari gerbang kampus IBS pertama adalah cintailah ilmu tetapi jangan lupa untuk mengamalkannya seperti banyak begawan kita yang hadir pada siang hari ini telah mengajarkan kepada kita untuk tulus mengabdi bagi kebaikan bangsa yang kedua kejarlah masa depan cita-cita tapi jangan lupa untuk terus belajar dari masa yang lalu pada saat adik-adik dalam masa kuliah ini akan membantu kita menjadi pribadi yang terus berkembang dari waktu ke waktu semakin baik better off dan juga tetap rendah hati dan percaya diri terakhir adalah bawalah nama baik kampus kalian STY IBS dimanapun kalian berada kelak tampilkan citra positif sebagai lulusan IBS yang bisa memberikan solusi bagi masyarakat sekitar dan ikut perperan dalam memajukan negeri akhir kata akan mengucapkan selamat kepada STY IBS yang pada hari ini berhasil meluluskan dalam info kami 300 peserta lulusan mudah-mudahan benar ini ada 138 orang pro di S1 manajemen 114 lulusan pro di S1 akutansi 15 lulusan pro di S1 manajemen keuangan dan perbankan syariah serta 33 lulusan S2 magister manajemen semoga hal ini mendorong motivasi yang lebih tinggi bagi kita semua khususnya bagi IBS untuk ke depannya terus melahirkan lulusan-lulusan dengan penguasaan kompetensi dan keahlian pada sektor finansial yang mampu membawa perubahan di era digital selagi selamat amin amin nyarobal alamin terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat menikmati